Saudara seorang ayah di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tega membunuh anak kandungnya sendiri dengan sebuah balok kayu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Kamis dini hari tadi. Kasus ini diketahui berdasarkan laporan keluarga korban pada polisi. Mendapati laporan tersebut, petugas Polsek Kapuas langsung mendatangi lokasi kejadian dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan korban yang berusia 2 tahun terbaring dengan luka parah di bagian kepala. Selain menemukan tubuh korban, polisi juga menemukan sebuah balok yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Polisi juga mengamankan serta memeriksa pelaku. Pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sempat melakukan perawanan dan melukai petugas. Pada malam hari tadi, sekitar pukul 01.00 hari, ada keributan di salah satu rumah warga. Kemudian ada datang dari rekan-rekan kepolisian dan dibantu masyarakat. Untuk melihat kejadian tersebut, ternyata ada sedikit penganiaknya orang tua terlewanan, sehingga menakibatkan meninggalnya anak-anak seluruh. Dalam pemeriksaan terhadap pelaku, polisi bekerja sama dengan psikolog. Sementara untuk kepentingan otopsi, korban dibawa ke rumah sakit MTH Jaman, Kabupaten Sanggau. Iksan Ginanjar, Kompas TV Sanggau, Kalimantan Barat